Pertama-tama, di awal tahun 2019 ini saya ingin menyampaikan suapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Apolri, Jaksa Agung, dan Kepala Lembaga, Perintahan Non-Kementerian atas kerja keras, atas kerjasama, atas kerja bersama kita di tahun 2018. Yang kedua, saya juga telah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global Alhamdulillah Perekonomian Nasional kita tumbuh positif, kita perkirakan tumbuh sekitar 5,15 persen. Kemudian inflasi juga terkendali pada tingkat yang rendah, di bawah 3,5 persen. Dengan tukar rupiah juga terus bisa dijaga. Realisasi APBN 2018 juga menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan kredibel. Devisit. Laporan terakhir yang saya terima sebesar 1,76 persen dari BDB. Kemudian keseimbangan primer ini juga sangat penting sekali. Keseimbangan primer negatif 1,8 triun rupiah sudah mendekati 0. Ini patut kita garis bawahi. Hasil ini jauh lebih baik dari rencana di APBN, yaitu sebesar negatif 87,3 triliun rupiah. Pendapatan negara sebesar 1.942,3 triliun rupiah. Belanja negara untuk mendukung target pembangunan juga sangat optimal, mencapai 99,2 persen dari APBN 2018. Sekali lagi mencapai 99,2 persen dari APBN 2018. Kedepan, di 2019 ini, saya kira kita masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, kejuala ekonomi dunia, tekanan-tekanan eksternal. Oleh sebab itu, sekali lagi saya minta konsolidasi antara sektor Y, dunia usaha, dunia industri, dengan moneter, dengan fiskal, yang sudah dilancang bisa berkonsolidasi dengan baik, sehingga langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor bisa kita lakukan, kemudian dalam memacu ekspor, kemudian meningkatkan arus modal masuk ke negara kita juga bisa lebih baik lagi di 2019 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita akan fokus pada penyiapan SDM di tahun ini. Kita berkuat jemen capital secara besar-besaran, dengan memakai training, dengan mengangkat lagi masalah vocational school, vocational training, dan ini akan menjadi kekuatan kita. Yang ketiga, saya juga ingin mengingatkan untuk kita terus memperkuat daya tahan kita, kesihigatan kita dalam menghadapi bencana. Pada DPR 2019, pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi, melakukan mitigasi bencana alam. Dan sebagai negara yang berada di atas cincin api, ring of fire, memiliki kondisi geografis lawan bencana, kita harus siap, harus respon, harus sigap, harus tanggung menghadapi setiap bencana alam. Saya juga minta agar edukasi ke bencana ini betul-betul dikerjakan, secara baik dan konsisten dilakukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita, sehingga betul-betul kita siap dan menghadapi setiap bencana yang ada. Dan yang terakhir, karena kita mau masuki tahun pemilih, maka stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik. Kita tahu di 2018 kita telah membuktikan, mampu menyegarakan 171 pemilihan kepala daerah serentak dengan aman dan damai, dan saya yakin dengan pengalaman yang ada, dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, insyaallah pemilih legislatif, pemilih presiden, seharus serentak di tahun 2019 ini akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton!